Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah 2014-2018 sekaligus politisi Partai Gerindra Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan permasalahan keputusan Mahkamah Konstitusi perihal batas usia Capres dan Cawapres. Namun pihaknya mendukung anak muda bisa berkontribusi agar memberikan gagasan dan komitmen bagi bangsa dan negara. Pada prinsipnya kami di Partai Gerindra dan Pak Prabowo secara personal tentu menghormati semua keputusan hukum. Jadi keputusan konstitusional itu wajib kita hormati dan tentu porsi Partai Gerindra dan porsi Pak Prabowo adalah porsi menerima seluruh proses hukum apalagi keputusan konstitusi dari Mahkamah Konstitusi tersebut adalah keputusan final. Jadi kami tidak bisa mengatakan bersepakat atau tidak bersepakat karena dalam posisi tentu menerima aturan main yang dibuat oleh konstitusi itu pertama. Jadi kan waktu pendaftaran hari ini, mulai hari ini sampai dengan tanggal 25-26 nanti. Jadi tentu range waktu ini masih panjang dan tentu pada waktu yang tepat Pak Prabowo dan Partai Koalisi akan mengumumkan siapa yang akan diumumkan. Yang jelas kemarin sudah disampaikan, yang jelas kita akan mendorong orang-orang muda berpengalaman di pemerintahan, kemudian tentu punya elektabilitas dan bisa menyokong Pak Prabowo sebagai presiden. Dan tentu siapanya dia tentu nanti akan kita umumkan dan akan kita sampaikan kepada publik di waktu yang tepat. Kriterianya tentu pertama Pak Prabowo tentu berharap mereka-mereka anak-anak muda atau siapapun itu yang punya integritas, kemudian punya kapasitas, punya pengalaman yang cukup untuk bekerja di pemerintahan, punya basis kepemimpinan yang baik dan seterusnya. Jadi itu yang paling penting buat Pak Prabowo karena Pak Prabowo tentu ingin WAPRES yang akan mendampingi beliau itu bisa mengkurnakan semua tugas-tugas kepresiden yang nanti akan diemban oleh Pak Prabowo.